tidak menunjukkan angka ini tidak menunjukkan angka tapi menunjukkan angka berarti rusak atau ketika posisi seperti ini ini saya harusnya menunjukkan angka saya harusnya menunjukkan angka tapi tidak menunjukkan angka maka tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama Harji Kerasi Daniel pada video kali ini saya akan memberikan informasi atau tutorial bagaimana caranya mengetes atau mengukur diudah sisir jadi diudah sisir adalah diudah yang buatnya sebelum ini jadi bagi teman-teman yang belum tahu bentuknya adalah memang seperti sisir ini adalah jenis termasuk diudah untuk penyarah jembatan penuh ini biasanya diudah sisir ini bisa digunakan di power supply untuk jenis apa namanya asimatic ya atau switching dan power supply pada charge laptop oke sebelum saya lanjutkan bagaimana cara mengetesnya ini kita tunjukkan dulu susuran kakinya ya jadi disini ada keterangannya jadi ada tulisannya ya jadi kaki yang paling kiri ya ini adalah ada tandanya plus ya plus kemudian yang tengah ini adalah ada simbolnya AC atau input ya kemudian ini AC juga ya dan yang paling kanan ini adalah output untuk negatif ya jadi ada tanda negatif jadi ini output positif AC input AC input dan yang paling kanan adalah output negatif nah oke ini diudah sisir ini ini identik ya identik dengan diudah 4 buah yang disusun secara jembatan ya jadi ini lihat sesuatu seperti ini ini adalah outputnya ya sebelah kiri ini output positif yang kiri ini kanan ya kanan ini adalah output negatif kemudian yang atas dan bawah adalah input ya input AC nya bagaimana caranya untuk video kali ini kita akan mengetes menggunakan multimeter digital ya untuk menggunakan multimeter unlock nanti di video yang berikutnya oke ya untuk untuk sangat mudah ya kita simuliskan dulu yang pakai diudah 4 ya atau yang sistem jembatan ini kita kita hidupkan dulu selektor kita terus di posisi simbol diudah ya atau ada gambar simbol suaranya oke ya jadi sangat gampang untuk diudah yang cc jembatan ini ya ini tadi untuk tolok atau tolok ya tolok negatif di output positif ya kita tes yang ini dulu ya positif kemudian yang tolok merah di input AC ya kita tes ini harusnya menunjukkan angka oke ya menunjukkan angka yang satu ya suka menunjukkan angka ya sementara diudah ini bagus karena menunjukkan angka kita balik tolok merah di katodanya ya ini tolok hitam disini AC tidak menunjukkan angka ini juga tidak menunjukkan angka berarti dua diudah ini bagus ya bagus tancek diudah yang satunya sekarang colok merah di output negatif atau bagian anoda ya kita tembalkan kemudian yang colok negatif di simulasi ini jarum bagaimana menunjukkan angka ke satunya juga menunjukkan angka kita balik dulu sebelum kita simulkan balik colok hitam di anoda atau output negatif kita tes jarum tidak menunjukkan angka satunya juga tidak menunjukkan angka berarti secara keseluruhan diudah diudah sudah jembat ini masih bagus sekarang kita perhatikan disini diudah disir summa sama jadi ini adalah ini output plus ini output min ini input AC kita kita buktikan yang pertama kita tolong hitam dulu di output harus di output plus ini kita tempelkan di input AC dua-duanya ini harus menunjukkan angka kemudian kita menunjukkan satunya harus menunjukkan angka secara belum kita kesimpulkan kita balik dulu kita cek kita balik colok negatif di output negatif di input AC ini harus tidak menunjukkan angka berarti diudah yang sebelah kanan tadi bagus kita cek diudah yang satunya yang sebelah kanan tolong merah di output min ini harus kebalikannya begini kemudian tolong hitam di input AC ini juga harus menunjukkan angka sampai sama dengan tadi kita pindah juga menunjukkan angka yang sama kita balik dulu hitam di jenis di anodanya kita tampilkan tidak menunjukkan angka tidak menunjukkan angka berarti ini secara keseluruhan secara keseluruhan diudah masih bagus kalau tidak seperti tadi maka diudah ini rusak misalnya seharusnya seperti ini tidak menunjukkan angka ini tidak menunjukkan angka tapi menunjukkan angka berarti rusak atau ketika posisi seperti ini ini seharusnya menunjukkan angka seharusnya menunjukkan angka tapi tidak menunjukkan angka maka tidak juga rusak oke demikianlah informasi cara mengetes diudah sisir menggunakan multimeter digital semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati